Kisah Pengkhianatan Pada suatu masa hiduplah Raja Fikran, putranya bernama Amar. Amar suka berburu. Suatu ketika dia menunggang kudanya dan berangkat ke hutan. Ia sedang mengejar sekawanan beruang di hutan, namun jadi kelelahan. Menjelang petang, dia masih belum mendapatkan buruan. Dia sangat haus sehingga mulai mencari air ke sana kemari. Setelah sekian lama, dia menemukan danau. Air danau itu segar, dingin dan jernih. Kuda Amar minum air itu, lalu dia mengikat kuda itu di pohon di dekat sana. Amar juga minum air sampai puas. Makan apapun yang ada dalam tasnya dan duduk di bawah pohon. Hari sudah malam, Amar tidak bisa kemana-mana lagi sekarang. Dia harus duduk sepanjang malam di hutan. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Oh, seekor harimau besar keluar dari rumputan dan semak-semak. Harimau itu juga datang ke sana untuk minum air. Melihat harimau itu mendekat, si kuda jadi sangat ketakutan dan melarikan diri. Saat si harimau mendekat, Amar jadi ketakutan. Tapi dia mendapat gagasan. Dia cepat-cepat membajat pohon dan duduk di batang yang besar. Sementara itu, datanglah sekar beruang. Dia juga datang untuk minum air. Tapi melihat harimau itu, ia juga ketakutan dan duduk di pohon yang sama dengan pohon Amar. Sekarang, Amar makin ketakutan melihat beruang itu mendekatinya. Dia mengira beruang itu akan memangsanya. Jadi dia duduk kemetaran. Si beruang itu melihatnya dan berkata, Hei, aku tahu kau seorang pangeran. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. Kita berdua punya satu musuh, yaitu harimau di bawah pohon itu. Sekarang kita berteman. Aku akan duduk di dekatmu, tapi tidak akan mengganggumu sama sekali. Amar tidak punya pilihan kecuali percaya padanya. Lalu beruang itu naik dan duduk di sampingnya. Dan dia benar-benar tidak berbuat apapun pada Amar. Si harimau tak mau bergerak sama sekali. Mengira salah satu dari mereka pasti akan jatuh dan dia akan mendapatkan makanan lezat setelahnya. Saat malam makin gelap, si pangeran mulai mengantuk. Dia tidak makan apa-apa sejak lama. Lagi pula dia sangat kelelahan. Si beruang berkata padanya, Pangeran kau sangat mengantuk. Jadi tidurlah sebentar. Aku tidak akan menyakitimu. Percayalah padaku. Sang pangeran tidur dan mulai mendengkur. Si harimau mendengar suara dengkuran itu dan bicara pada si beruang. Hei beruang, kau dan aku berada di golongan yang sama, yaitu pemakan manusia. Kalau kau turun, aku akan makan dirimu. Tapi kalau kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri, dengarkan saja apa kataku. Kau berikan manusia itu padaku. Aku akan memakannya dan kembali ke goaku. Dan kau juga turun dan pulang dengan tenang. Harimau, aku tidak suka usul kerjasamamu itu. Ia percaya padaku dan dia tidur sekarang. Aku berjanji padanya kalau aku tidak akan mencelakakan dan berhianat padanya. Apa kau tidak tahu? Tidak ada dosa seberat dosa penghianatan. Harimau tidak bisa bicara apa-apa lagi dan berdiam diri. Beberapa jam kemudian, sang pangeran bangun dan dia bilang pada si beruang. Teman, kini kau juga tidur sebentar ya. Si beruang berkata, baik. Setelah si beruang tidur, Harimau lagi-lagi memainkan tipuannya dan berkata, Pangeran, aku tidak pernah melihat orang sebodoh dirimu. Kau percaya pada beruang itu. Tapi saat beruang itu bangun, dia akan segera lapar dan dia akan memangsamu. Usulku, jatuhkan saja dia dari pohon. Aku akan meranggut lehernya dan membawa ke gua ku. Dan setelah itu kau bisa pulang dengan tenang. Sang pangeran agak bodoh. Dia setuju dan percaya kata-kata harimau itu. Dia mendorong si beruang dengan segenap tenaga. Tapi berkat perkenan Tuhan, si beruang tidak jatuh sampai ke bawah. Dia cepat-cepat mencengkram batang pohon yang lain dan memanjat ke atas lagi dengan selamat. Sekarang sang pangeran makin ketakutan. Dia bicara, Habislah aku, matilah aku, ya ampun. Si beruang mendekat ke arah sang pangeran dan berkata, Pangeran, jangan khawatir dan jangan berteriak. Aku sudah berkata aku tidak akan mencelakaimu. Tapi bahkan sebagai manusia kau menghianati aku. Maka aku kutuk kau sehingga kau menjadi gila dan berlari kemana-mana sambil meneriakkan kata-kata ini. Tiada dan dusta, tiada dan dusta. Setelah sekian lama, matahari terbit. Si harimau pergi kembali ke goanya. Si beruang juga meninggalkan poni itu. Amar juga turun dari pohon. Saat itu pula dia lupa segalanya dan mulai meracaukan kata-kata. Tiada dan dusta, tiada dan dusta. Dia tersesat dan tidak bisa pulang. Sementara itu di kerajaannya terjadi kekacauan besar. Sang Ratu amat gelisah karena sang pangeran tidak kunjung pulang. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya sang pangeran ditemukan juga. Tapi dia tidak mampu mengenali siapapun. Sang Raja berpikir sang pangeran telah menjadi gila. Sang Raja memanggil semua tabib, penyihir dan orang pintar untuk mengobati sang pangeran. Tapi tidak ada yang berhasil. Sang Raja sangat kebingungan. Dia tidak dapat mengerti apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba dia teringat pendeta kerajaannya. Sang pendeta kerajaan sangat bijaksana, berpengetahuan dan mahatau. Sang pendeta berkata, Baiklah aku akan mengobatinya. Sang pendeta mengucapkan mantra yang dimulai dengan kata, Tiada. Sang pangeran sudah lupa kata tiada. Dan kini dia hanya ingat dan dusta, dan dusta. Sang pendeta kini mengucapkan mantra lain yang diawali dengan kata dan. Lalu sang pangeran melupakan kata dan dan hanya mengatakan dusta, dusta. Secara bergantian sang pendeta kerajaan mengucapkan ketiga mantra itu. Pangeran amar melupakan semua katanya dan pulih seketika. Sang pangeran baru paham dan menyesali tindakannya. Sang Raja memberikan hadiah besar pada sang pendeta kerajaan. Hikmah cerita ini adalah tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa pengkhianatan. Bila umat manusia mulai memperdaya satu sama lain demi kepentingannya masing-masing, pasti akan ada akibat buruk yang akan dihadapi setelahnya. Bila umat manusia mulai memperdaya satu sama lainnya.